Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh beri kemudian 1 saset agar-agar rasa plain 2 saset susu kental manis 2 sendok makan tepung maizena 2 tetes pewarna makanan kemudian 150 gram gula pasir plastik es ukuran 4,5 x 15 atau bisa diganti dengan ukuran 3 x 20 dan yang terakhir 1 liter air putih tonton terus sampai selesai ya oke teman-teman langkah pertama siapkan wadah atau panci lalu masukkan bahan-bahannya gula agar-agar tepung maizena garam sedikit dan air putih kemudian sebelum dimasak teman-teman diaduk-aduk dulu sampai rata atau tercampur semua baru dimasak kurang lebih lamanya sekitar 10 menit dengan menggunakan api sedang saat memasak diusahakan diaduk-aduk terus ya teman-teman nah ini sekarang sudah jadi teman-teman setelah dimasak kemudian dipindahkan ke wadah yang lain oke teman-teman di sini saya siapkan dua wadah jadi saya bagi dua yang pertama untuk pop es dan yang kedua untuk susu kental manis putih disini supaya warna merahnya lebih tajam saya tambahkan pewarna makanan sebanyak dua tetes dan warna putihnya saya menggunakan dua susu kental manis lalu diaduk-aduk teman-teman sampai tercampur semuanya kemudian didiamkan didinginkan bisa menggunakan kipas atau di taruh dalam freezer langkah kedua teman-teman yaitu membungkus dan mengikat es lilin di sini saya menggunakan plastik ukuran 4,5 x 15 ya teman-teman kalau saya boleh saran teman-teman bisa menggunakan plastik ukuran 3x20 saja karena ukuran 3x20 itu lebih panjang teman-teman kalau ukuran 4,5 x 15 itu hasilnya nanti tidak begitu panjang tapi melebar ya lebih melebar teman-teman ini bisa dijual dengan harga seribuan per es lilinnya teman-teman modalnya kecil untungnya banyak ya ya selamat menikmati ya jadi teman-teman tips supaya tidak kesulitan memasukkan agar agar agara agar ke dalam plastik teman-teman bisa pakai corong lalu ditekan-tekan pakai sedotan atau ujung sendok jadi teman-teman ini juga bisa jadi sebagai peluang usaha es lilin modalnya kecil bahan-bahannya mudah didapat dan untungnya banyak jadi pemasarannya bisa dijual sendiri atau dititip-titipkan di tukuh-tukuh atau warung-warung yang ada freezer nya karena ini tahan lama ya es lilin ini selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman disini satu pop es bisa jadi 18 es lilin jadi insyaallah kalau teman-teman menggunakan plastik ukuran 3x20 hasilnya lebih banyak bisa jadi 20 es lilin kemudian masukkan ke dalam freezer kurang lebih selama dua jam ya teman-teman oke teman-teman cara membuat es merah putih dari pop es sudah jadi semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman jangan lupa dukung terus channel ini amsalman 354 dengan cara like komen share dan subscribe serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video terbaru oke teman-teman sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati